hai hai welcome back again with our channel new dimension budidaya pisang kepotanjung banana kepotanjung don't forget to subscribe selamat sore hari ini kita akan bahas tentang budidaya pisang kepotanjung dari asam bajet beberapa tips singkat mengapa harus menanam pisang kepotanjung sebelumnya saya menanam beberapa jenis pisang seperti pisang ini ya dan akhirnya memilih pisang kepotanjung oke langsung saja kita menuju ke lokasi pisang kepotanjung pisang kepotanjung ya maksimal buahnya bisa 50 kg ini melebihi pisang lainnya beratnya mungkin ada satu jenis lagi ini juga termasuk cepat berbuah rata-rata buah pisang itu arti bulan keenam sama satu tahun lebih kalau pisang kepotanjung di tengah-tengahnya 9 bulan tanam baru berbuah setelah itu biasanya dua bulan sekali berbuah kalau seumpulnya sudah banyak seperti ini untuk warganya sendiri di kisaran 70-100 beda dengan pisang lainnya penjualannya juga relatif muda soalnya kalau konsumen lokal biasanya bahan makanannya misal misal jajanan dengan kematangan seperti ini ya pisang kepotanjung masih memiliki setan waktu 10 hari jadi ini sangat awet dan tidak lembar untuk rasanya sendiri semua orang rata-rata kita sudah 10 persen suka untuk perawatannya seperti serangan hama dan lain-lain ada di video selanjutnya Oke sekian terima kasih sampai jumpa selamat menikmati